Memburu Iblis Jelit 12. Aku seperti mendapat firasat bahwa perahumu ini akan menjadi ajang pertempuran dasyat nanti, Saudara Soh, Koh Sim Siow Hiak berbisik kepada Soh Tian Hai. Ya, aku pun merasakannya juga. Tampaknya gadis ini tidak akan datang sendirian saja di sini. Melihat sikapnya yang tenang dan tanpa gentar sedikit pun terhadap kita itu, menandakan bahwa ia mempunyai andalan untuk menundukkan kita semua. Benar. Aku juga sependapat denganmu, Saudara Soh. Tak mungkin gadis semuda itu berani meremahkan jago silat nomor lima di dunia, kalau tak yakin bisa menghadapinya, Koh Sim Siow Hiak berbisik lagi sambil tersenyum. Hei Soh Tian Hai tersentak kaget. Kau juga percaya pada buku rahasia yang sedang ramai dibicarakan orang itu. Sekali lagi Koh Sim Siow Hiak tersenyum. Mengapa tidak ujarnya? Ah, kau Soh Tian Hai menggerutu kesal. Ternyata bukan hanya mereka berdua yang merasa risih melihat kesombongan gadis itu. Put Pai Siu Hang Jin yang konyol dan kocak itu pun menjadi gatal pula tangannya untuk mencoba kecongkakan gadis tersebut. Sudah sejak tadi ia berpikir keras mencari alasan untuk mengganggunya. Meskipun kelihatan sinting dan konyol, tapi di dalam aliran bingkau Put Pai Siu Hang Jin menduduki tempat ketiga setelah Put Chin Kang Chin Jin dan Put Cheng Lilo Jin. Maka, sebenarnya lah kalau kepandainya sangat hebat, mungkin tidak berselisih banyak dengan ketua bingkau itu sendiri. Apalagi dalam ilmu Cuomo Chiang, tangan menangkap setan, andalan para pimpinan bingkau itu. Dan kesintingan atau kekonyolan Put Pai Siu Hang Jin itu sebenarnya sebagian besar juga disebabkan oleh kelatahannya dalam mempelajari ilmu Cuomo Chiang itu pula. Karena di dalam melakukan gerakan ilmu Cuomo Chiang tersebut, setiap pelakunya diwajibkan untuk bergaya dan mengumbar mulut sesuka hatinya, seperti layaknya adat kuno di dalam upacara mengusir setan itu. Demikianlah ketika Tia Wuli Ing Mi langkah mendekati tulilan, tiba-tiba Put Pai Siu Hang Jin menjaga Put Ming Mo serta mendorong punggungnya ke depan, sehingga tubuh sutenya itu terhuyung ke arah Tia Wuli Ing, seakan-akan menyongsong kedatangan gadis tersebut. Su Heng, kenapa kau oh? Put Ming Mo yang sangat terkejut itu berteriak gusar. Namun mulutnya segera tertutup karena ia harus cepat-cepat mengelak, agar tidak menubruk Tia Wuli Ing tapi gadis yang merasa akan mendapat gangguan itu sudah terlanjur menyambut kedatangannya dengan pukulan dan tendangan, sehingga setan tak berfernyawa itu terpaksa mengerahkan tenaga untuk menangkisnya. Plak! Plak! Duk! Ak-a-ah Put Ming Mo mengeluh ketika sedikit tubuhnya terjengkang ke belakang akibat menahan tendangan gadis itu. Tapi dengan cepat murid Put Cheng Li Lo Jin itu melenting berdiri kembali. Wajahnya kelihatan geram karena penasaran. Tapi bukan disebabkan karena kalah tenaga melawan gadis itu, sebab ia memang tidak bersiap-siap sebelumnya. Su Heng! Mengapa kau tiba-tiba mendorong aku teriaknya berang? Hei! Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kau ingin mencium gadis itu enak saja? Put Pai Siu Hang Jin menjawab. Hei! Bangsat keparat! Monyet tua tak punya bulu. Siapa bilang aku ingin, ingin men-men mencium? Pedagang keliling itu? Pedagang keliling Put Pai Siu Hang Jin bertanya bingung. Namun begitu menyaksikan pakaian Tia Wuli Ing yang gemerlapan penuh hiasan itu, ia menjadi maklum apa yang dimaksudkan sutenya. Ya! 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 Hahaha! Kau sungguh pintar memberi julukan kepada calon pacarmu, hehehehahaha. Kurang ajar Tia Wuli Ing menjadi marah di olok-olok begitu rupa. Tangannya segera menampar ke arah mulut Put Ming Mo. Tapi Put Ming Mo yang sudah bersiap-siap itu cepat meloncat menghindarinya. Dan murid ketua bingkau itu sengaja mendekati suhengnya, Put Pai Siu Hang Jin. Tiba-tiba kaki kanannya meluncur ke arah punggung manusia sinting itu u-u-u-ut. Hei! Hei! Mengapa kau malah menjadi marah kepadaku Put Pai Siu Hang Jin pura-pura marah pula. Badannya membungkuk untuk menghindari tendangan sutenya itu. Habis mulutmu kotor benar. Orang tidak apa-apa dibilang mau menciumi. Ahaha, yang benar saja. Mengapa mesti malu-malu segala? Bukankah kau tadi berbisik kepadaku? Kau katakan bahwa gadis itu luar biasa cantiknya. Kulitnya putih, bibirnya merah, tubuhnya yaut. Dan, eh, kau malah bilang juga kalau sekali waktu, kau kepingin mengintipnya bila sedang mandi Put Pai Siu membakar lagi. Apa-apa Put Ming Mo menjerit marah? Tapi si setan tak berfernyawa itu tak bisa melanjutkan kemarahannya, karena Tiawuli Ing yang telah naik pitam kembali itu telah menyerangnya lagi. Malahan di dalam tangan gadis itu tergenggam senjata andalannya, yaitu sebuah kipas yang daun-daunnya dibuat dari lempengan-lempengan baja tipis. Dan kipas yang sangat tajam itu menyudok ke arah perutnya. Sepintas lalu serangan kipas itu seperti tidak bersungguh-sungguh, karena pada mulanya gerakannya sangat lambat dan amat mudah diikuti oleh mata. Namun setelah mendekati sasarannya, tiba-tiba kipas itu terbuka lembarannya dan melesat ke atas dengan cepatnya. Tujuannya berubah ke arah tenggorokan. Begitu cepatnya sehingga Put Ming Mo menjadi kebuakan dibuatnya. Setan tak berfernyawa itu mengumpat kasar dan membanting tubuhnya ke belakang. Karena terlalu mendadak dan terburu-buru, maka dia tidak berkesempatan lagi untuk melihat bahwa sebenarnya dia telah berada di bibir perahu. Oleh karenanya, begitu ia membanting tubuhnya ke belakang, otomatis kepalanya menukik ke dalam air danau yang kelam itu. Wuuuus! Kipas itu gagal menyambar tenggorokan Put Ming Mo. Dan Tiao Ling segera menutupnya dan menariknya kembali ke es isi tubuhnya. Setelah itu dia bergegas melongo keluar perahu untuk menyerang kembali kalau lawannya berusaha naik lagi ke atas perahu. Namun hampir saja ia bertuburkan dengan tubuh Put Ming Mo, yang tiba-tiba muncul kembali dari bawah perahu. E-i-it gadis itu memekik kaget seraya menangkis golok kecil yang tiba-tiba juga telah dipegang oleh Put Ming Mo. Tera-a-a-a-ang. Tiao Ling tergetar mundur tiga langkah, sementara Put Ming Mo tampak berdiri bergoyang-goyang hampir terjatuh. Kembali ke dalam air. Mereka berdua lalu berhadapan kembali dengan kemarahan yang meluap-luap. Cuma sekarang Tiao Ling tampak semakin berhati-hati setelah menyaksikan kelihayan lawannya yang kurus kecil itu. Put Pai Siu Hang Jin bertepuk tangan melihat ketangkasan sutenya itu. Bagus! Bagus! Gerakanmu sungguh hebat sekali, sute! Kau benar-benar sudah mulai menghayati ilmu cuwo moci yang kita hehehehehe. Monyet tua. Monyet busuk. Monyet botak tak berbulu. Hihihihi. Aku tahu siasatmu sekarang, kau ingin mengadu aku dengan pedagang keliling itu, bukan? Hihihihi. Monyet gila. Monyet sinting. Maukah kau bertaruh dengan ku Put Ming Mo yang sudah bersiap dengan ilmu cuwo moci yang itu mulai berceloteh? Bertaruh. Apa yang akan dipertaruhkan Put Pai Siu Hang Jin yang kocak itu melayani olok-olok sutenya? Rambutmu Put Ming Mo menjawab seraya menggerakkan golok kecilnya, menyerang pinggang Tiao Ling gerakannya sembarangan saja seperti layaknya seorang tukang kayu menebang pohon. Tentu saja Tiao Ling semakin merasa dipandang rendah dengan olah lawannya itu. Kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Timbul niatnya untuk membunuh saja musuhnya itu. Maka secepat kilat kedua tangannya dirangkapkan di depan dadanya. Telapak tangan kiri terbuka, sedang telapak tangan kanan terkepal sambil menggenggam kipas besinya. Lalu bersamaan dengan datangnya golok Put Ming Mo, gadis itu menggeliatkan badannya seraya meloncat mengikuti arah ayunan golok tersebut. Sementara itu kipas besi yang berada di dalam tangannya tampak berkelebatan menyambar lengan lawannya yang memegang golok itu. Sementara itu di luar arena, Put Pai Siu Hang Jin masih tampak penasaran mendengar tantangan sutenya tadi. Sambil mendekati sutenya ia berteriak-teriak. Rambutku? Kenapa dengan rambutku? Apanya yang mesti dipertaruhkan teriaknya seolah tak memperdulikan pertarungan sutenya itu. Hai ha 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 Put Ming Mo tertawa gelap-gelap. Namun suaranya itu segera terhenti manakala kipas besi lawannya hampir saja memutuskan pergelangan tangannya. Dan suara ketawa itu pun lantas berubah menjadi sumpah serapah yang sangat jorok dan kasar. Pedagang keliling bau kambing. Pedagang pasaran yang tak pernah laku. Kutelanjangi kau. Put Ming Mo cepat-cepat menarik goloknya untuk menangkis sambaran kipas lawannya. Tra a a a a a aang. Kedua buah senjata itu saling berbenturan di udara. Dan Put Ming Mo segera memanfaatkan keunggulan senjatanya dalam benturan itu untuk mendahului menyerang lagi, sebelum lawannya berdiri tegak. Tapi sebelum niatnya itu ia laksanakan, tiba-tiba matanya terbelalak. Kipas yang baru saja dibenturnya itu mendadak pecah, sehingga lempengan-lempengannya yang tajam itu bertebaran menyambar ke arah dirinya. Cepatnya bukan alang kepalang. Dan jaraknya pun juga sangat dekatnya, sehingga tak mungkin ia bisa menghindar lagi. Put Ming Mo Put Cheng Lilo Jin menjerit khawatir, namun tak kuasa berbuat apa-apa. Sute ternyata Put Pai Siu Hang Jin pun tak bisa menyembunyikan kecemasannya pula. Mulutnya berteriak. Lalu seperti orang yang tak memperdulikan keselamatannya lagi Put Pai Siu Hang Jin menghambur ke tengah-tengah arna. Tubuhnya yang kurus kering dibalik bajunya yang kedodoran itu seolah-olah memang sengaja. Diumpankan ke arah tebaran lempengan-lempengan kipas Tiao Li In beberapa kali tubuhnya menggeliat di udara ketika baja-baja tipis itu menerjang dirinya. Beruk tubuh Put Pai Siu Hang Jin jatuh berdebuk di atas geladak. Su Heng Put Ming Mo yang lolos dari maut karena pertolongan Put Pai Siu Hang Jin itu menjerit pula. Tiao Li In Mi lompat mundur dengan senyum puas, meskipun korban keganasan kipasnya itu bukan lawannya bertempur. Bagainya kedua orang itu sama saja. Mereka adalah orang-orang yang telah menghina dan memperolok-oloknya. Dan berbareng dengan itu pula tiga sosok bayangan berkelebat menghampiri tubuh Put Pai Siu Hang Jin. Mereka adalah Hang Gi Hiap, Koh Sim Siao Hiap dan Put Cheng Li Lo Jin. Karena cemas dan khawatir maka mereka benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka masing-masing, sehingga tanpa sadar ketiganya seperti berlomba untuk lebih dulu sampai ditujuan. Dan ternyata dalam hal Gin Kang, memang Koh Sim Siao Hiap lah yang paling hebat. Baru kemudian Hang Gi Hiap dan Put Cheng Li Lo Jin yang paling akhir. Ketiganya segera berjongkok mengelilingi tubuh Put Pai Siu Hang Jin. Masing-masing bergegas memeriksa tubuh manusia sinting tersebut. Namun sekejap kemudian ketiganya lalu saling pandang dengan kening berkerut. Mereka menjadi heran karena tak ada luka sedikitpun di badan Put Pai Siu Hang Jin itu. Baju itu memang bolong-bolong dan kulit badan manusia sinting tersebut memang juga tampak bergaris-garis merah pula bekas goresan senjata tajam. Tapi kulit itu sama sekali tak terluka, apalagi mengeluarkan darah. Dan mereka bertiga menjadi semakin heran ketika menemukan lembaran-lembaran daun kipas itu bergantungan di baju Put Pai Siu Hang Jin yang bolong-bolong tersebut. Tiba-tiba Put Cheng Li Lo Jin bangkit berdiri. Mukanya berubah menjadi kemarahan. Dan sebelum Hang Gi Hiap dan Keh Sim Siao Hiap menyadari apa yang terjadi, ketua aliran bingkau itu mendadak telah menyepak pinggul Put Pai Siu Hang Jin sambil mengumpat. Monyet gila! Pandai benar kau main sandiwara! Bangsa A-A-A-A-T! Ayoh, bangun! Bing kau cu, kenapa kau? Keh Sim Siao Hiap cepat bangkit pula untuk mencegah perbuatan Put Cheng Li Lo Jin, tapi maksudnya itu segera terhenti di tengah jalan begitu menyaksikan tubuh Put Pai Siu Hang Jin yang menggeletak itu tiba-tiba melenting berdiri menghindari sepakan susyoknya. Manusia Sinting itu berdiri dengan mulut meringis memandang Put Cheng Li Lo Jin. Kedua tangannya sibuk melolosi lempengan-lempengan baja tipis yang bergantungan di bajunya. Dan sebelum yang lain bertanya kepadanya, ia telah lebih dulu membuka mulutnya. Susyok! Bagaimana dengan gerakan menerobos lubang pintu jala tadi? Hebat dan sempurna sekali, bukan? Hehehehe! Susyok sendiri belum bisa melakukannya, hohoho! Serunya keras sambil tertawa gembira. Monyet gila! Kau memang sangat berbakat. Su Heng memang tidak keliru memilih murid Put Cheng Li Lo Jin menyahut pula dengan suara bersemangat. Sama sekali tidak merasa tersinggung atau berkecil hati mendengar kata-kata keponakan muridnya itu. Ternyata gerakan-gerakan di dalam ilmu cuwo mochi yang itu demikian aneh dan sulitnya, sehingga ada beberapa gerakan atau jurus yang sulit dipelajari oleh anak murid aliran bingkau sendiri. Salah satu di antaranya adalah jurus menerobos lubang pintu jala itu tadi. Dan seperti yang telah dikatakan oleh manusia Sinting tadi, Put Cheng Li Lo Jin sendiri ternyata juga belum bisa melakukannya pula. Sementara itu orang yang sangat kaget melihat kemampuan Put Pai Siu Hang Jin ternyata tidak hanya mereka saja. Tiao Li Ing yang semula telah yakin bisa membunuh lawannya itu ternyata juga tidak kalah kagetnya daripada mereka. Saking kagetnya gadis itu sampai tertegundiam seperti patung untuk beberapa saat lamanya. Rasa-rasanya gadis itu tidak yakin dan tidak percaya bahwa lawannya itu bisa lolos dari jurus mautnya itu. Namun Tiao Li Ing segera menjadi sadar pula bahwa orang Sinting itu memang telah dapat menyelamatkan diri dari taburan daun kipasnya. Karena itu kemarahannya pun lantas menggelegak kembali. Tiba-tiba tangannya telah mengambil sebuah kipas lagi dari balik bajunya. Dan kipas itu jauh lebih besar ukurannya daripada kipasnya tadi. Hei! Ternyata kalian memiliki kepandayan yang hebat juga, ya? HMMH, jadi itukah sebabnya kalian berdua berani melawanku serunya melengking? Lalu tambahnya lagi seraya melangkah ke depan. Tapi jangan buru-buru bersukaria dahulu. Kita belum selesai. Majulah kalian berdua bersama-sama. Kita lanjutkan lagi pertempuran kita. Tanda petik. Semuanya terkejut mendengar tantangan itu. Nona, Hang Gi Hiap So Tian Hai mencoba mencegahnya. Tapi Tiao Li Ing cepat menggoyang-goyangkan telapak tangannya. Maaf, Tai Hiap. Pertempuran ini tak bisa dihentikan sebelum salah seorang di antara kami menggeletak mati di es ini katanya mantap dan tegas. Hei ha ha ha, hei hi ha ha. Sute, lihat, pacarmu itu benar-benar nekat sekali. Kau dan aku disuruh maju berbareng katanya, hei hi. Tampaknya dia telah biasa bertarung dengan banyak lelaki, hei hi ha. Tiba-tiba Pot Pai Siu Hang Jin tertawa dan berseru kepada Pot Ming Mo. Ah, kau sajalah yang maju, Su Heng. Lebih baik aku mengurungkan niatku tadi. Aku tak ingin istri yang galak, enak saja Pot Ming Mo menjawab. Setelah bergebrak beberapa jurus dengan Tiao Li Ing, murid ketua Bing Kau ini merasa takkan menang melawan gadis itu. Daripada mendapat malu, lebih baik ia menyerahkannya kepada Su Hengnya. Mumpung belum terlanjur. Ah Hang Gi Hiap dan Keh Sim Siu Hiap saling pandang dan berdesah berbareng. Keduanya tak kuasa lagi mencegah pertempuran itu. Orang-orang Bing Kau itu rasanya memang sedikit keterlaluan juga kalau bergurau. Dan celakanya Pot Cheng Li Lo Jin sendiri seperti membiarkan saja tingkah laku anak muridnya itu. Sementara itu di sekeliling perahu Hang Gi Hiap tersebut telah penuh dengan perahu dan sampan dari orang-orang Ceng Ngau yang malam itu berniat memperebutkan Ceng Leong Ngau. Karena binatang yang mereka cari itu tidak kunjung keluar juga, mereka lalu mengalihkan perhatian mereka ke perahu Hang Gi Hiap tersebut. Mereka tak peduli lagi bahwa Fajar telah mulai menyingsing. Mereka ingin menyaksikan keributan yang terjadi di atas perahu pendekar yang sangat tersohor itu. Hei, kemana kah wanita muda tadi tiba-tiba Hang Gi Hiap So Tian Hai berseru kepada Keh Sim Siu Hiap? Hei, benar. Dan, eh, di mana pula peklian tadi kah Sim Siu Hiap berdasah pula dengan kagetnya, melihat istrinya juga tidak ada di dekatnya. Hang Moi, di mana kah Kwee Hau Jin, Nyonya Kwee, dan wanita muda itu tadi So Tian Hai bertanya kepada istrinya. Aku, aku tak tahu. Ciu Bwee Hang menjawab terbata-bata, kemudian melongo ke dalam bilik perahu. Hei, eh, eh, tiba-tiba ia menjerit kecil. Bagai terbang cepatnya So Tian Hai dan Keh Sim Siu Hiap menghampiri wanita Ayu itu. Ada apa? Keduanya bertanya berbareng. Lihat. Ada, ada corretan pedang di atas meja Ciu Bwee Hang berkata gugup. So Tian Hai melompat ke dalam, kemudian diikuti oleh yang lain. Pendekar itu lalu membaca huruf-huruf yang tercorret di atas meja tersebut. Sebuah corretan yang sangat dalam, menandakan kalau tenaga dalam yang dipergunakan amat tinggi. Terima kasih atas kebaikan hati keluarga So, kelak Siao P akan datang kembali untuk membayarnya. Dan di bawah kedua kalimat itu masih ada pula sebuah kalimat lagi. Tapi corretan hurufnya berbeda. Bekasnya pun tidak sedalam kalimat yang ada di atasnya. Kalimat tersebut berbunyi. Aku mengejar dia. Hei! Yang ini tulisan pekelian ke Sim Siao Hiap tiba-tiba berseru. Jarinya menunjuk ke kalimat yang terakhir itu. HMMM So Tian Hai menarik napas panjang. Wanita muda itu telah pergi. Dan tampaknya, Kwee Hu Jin mengetahui, lalu berusaha mengejarnya. Sungguh berbahaya. Wanita muda itu sangat lihai. Isteriku bukan tandingannya, Koh Sim Siao Hiap mencemaskan keselamatan Ho Pek Lian. Diam-diam matanya melirik kesekeliling perahu itu melalui pintu belakang. Kemana mereka pergi desahnya lirih. Saudara Kwee tak perlu khawatir serta cemas. Wanita muda itu bukan orang jahat. Tak mungkin dia mencelakakan Kwee Hu Jin. So Tian Hai menghibur. Ter-a-a-ang terdengar denting suara senjata di luar bilik perahu. Bergegas mereka kembali ke depan. Dan di sana tampak Put Pai Siu Hang Jin telah bertanding dengan Tiao Li Ing gadis itu menyerang dengan ganasnya. Kipasnya yang besar itu menyambar-nyambar dengan galak sekali. Semuanya mengarah ke tempat-tempat yang mematikan. Gerakannya tampak amat kejam dan bengis, seakan-akan tidak mengindahkan tata krama dan peri kemanusiaan. So Tian Hai menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh sayang sekali. Gadis secantik itu menjadi anak Tung Hai Tiao. Benar, Saudara So. Tak tega rasanya melihat ilmu silat yang kasar dan brutal seperti itu dimainkan oleh gadis secantik dia, Koh Sim Siow Hiap berdesah dengan suara kesal. Tiao Li Ing memang semakin tampak buas dan keji. Jurus-jurusnya yang licik, kasar dan tanpa mengindahkan aturan-aturan umum itu ternyata telah membingungkan Put Pai Siu Hang Jin juga akhirnya. Meskipun telah memegang golok kecil kepunyaan sutenya tadi, manusia sinting itu masih tampak kewalahan juga. Malah akhirnya sebuah goresan kecil melintang di atas bahunya ketika kipas Tiao Li Ing tak bisa dihilangkan lagi. Waduh! Ketarat! Sundal busuk pekitnya dengan suara kotor. Mendadak manusia sinting itu membuang goloknya sehingga menancap di lantai perau kemudian menubruk ke depan seperti orang gila yang tak memperdulikan lagi keselamatannya. Malahan dadanya seakan-akan sengaja diumpankan ke arah kipas lawan. Sambil menubruk mulutnya masih meracau pula. Perempuan busuk perempuan murahan. Meski cantik tiada harganya. Bak bunga tumbuh di jalanan. Setiap tangan bisa memetiknya, huahahahaha. Bangsat kurang ajar. Mati kau serunya seperti orang membacakan sebuah pantun. Tingkahnya yang seolah-olah mau bunuh diri itu sesaat justru membingungkan hati Tiao Li Ing kipas yang hampir mengenai dada lawan itu tiba-tiba terhenti. Sekejap timbul kecurigaan dan keraguan di dalam hati Li Ing jangan-jangan ada sesuatu di balik gerakan lawannya yang aneh itu. Oleh karena itu Tiao Li Ing cepat menarik kipasnya, kemudian mengelak ke samping malah. Dan kecurigaan gadis itu ternyata benar-benar terjadi. Bersamaan dengan ditariknya kipas itu ke belakang, Pet Pai Siu Hang Jin pun tiba-tiba mengubah gerakannya pula. Kedua lengan bajunya yang lebar itu tampak menampar ke depan, kemudian membanting tubuh ke lantai perahu. Persis di tempat manusia sinting tersebut menancapkan goloknya. Sekali lagi Tiao Li Ing terperanjat. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang ada di atas perahu itu. Mungkinkah Pet Pai Siu Hang Jin benar-benar telah berputus asa? Apakah karena merasa gagal menubruk kipas lawan, manusia sinting itu ingin mengakhiri hidupnya dengan goloknya sendiri? Tapi semua itu berlangsung dengan cepatnya. Tau-tau terdengar suara jeritan. Namun anehnya bukan Pet Pai Siu Hang Jin yang menjerit, tapi Tiao Li Ing. Tentu saja semuanya terkejut. Apalagi ketika terlihat oleh mereka Tiao Li Ing terhoyung ke belakang seraya mencengkeram lengan kirinya, yang tergores ujung golok Pet Pai Siu Hang Jin. Namun ketika semuanya masih tertegun melihat keandahan itu, tiba-tiba Pet Ming Mo telah bertepuk tangan dengan kerasnya. Bagus, bagus. Ii mojuwo mochi yang suheng memang sangat sempurna. Hahaha tanda seru soraknya gembira. Tapi, kurang cepat sedikit. Seharusnya lengan gadis itu sudah terpotong oleh metu golok itu. Tidak cuma tergores oleh hujungnya. Pet Cheng Li Lo Jin menyambung. Tampaknya Pet Pai Siu Hang Jin sendiri juga menyadari kalau serangannya sedikit mengalami kegagalan. Namun karena sabetan goloknya yang tak terduga itu dapat juga melukai lengan lawannya, maka ia tidak terlalu merasa menyesal karenanya. Sebaliknya mulutnya yang lebar itu malah tertawa gembira karena keadaan mereka menjadi berimbang sekarang. Yaitu sama-sama tergores pada bagian lengan mereka. Hahaha. Kuntilanak busuk. Tampaknya kau lihai juga, karena bisa mencium bahaya yang diakibatkan oleh jurusku tadi. Coba kau tadi tidak lekas-lekas menarik kipasmu, hihihi akan ada kuntilanak buntung di es ini. Hampir saja Tiao Li Ing tak bisa mengendalikan lagi kemarahannya. Tapi gadis itu segera teringat bahwa lawan yang ia hadapi kali ini benar-benar di luar dugaannya, dan hampir saja ia tadi terjerumus ke dalam kesukaran. Oleh karena itu dengan sangat hati-hati ia mempersiapkan dirinya. Demikianlah, pertempuran selanjutnya sungguh-sungguh merupakan pertarungan yang sangat seru, aneh, namun juga sangat menggelikan. Masing-masing memiliki ilmu silat yang amat aneh dan menggiriskan hati. Meskipun demikian dengan kekonyolan dan kekocakannya potai Siu Hang Jin seringkali membuat gerakan dan tingkah laku yang mengundang senyum dan tawa para penontonnya. Apalagi mulutnya yang lebar dan berbibir tebal itu tak henti-hentinya berkicau dengan segala macam pantun dan syair yang tak keruan artinya. Hei, hei, tahan. Berhenti dulu mendadak manusia. Sinting itu menjerit-jerit sambil memegangi perutnya. Ada apa lawannya berhenti menyerang dan berteriak. Aku, aku, perutku tiba-tiba terasa sakit. Sudah tiba saatnya bagiku untuk, untuk berak di pagi hari. Lihat. Matahari telah terbit. Oh, perut bangsat, perut celaka. Beginilah kalau sudah terbiasa berak di pagi hari, potai Siu Hang Jin meratap sambil memilin-milin perutnya. Lalu tanpa mempedulikan orang-orang yang melihatnya, potai Siu Hang Jin menarik celananya ke bawah dan berlari ke pinggir perahu. Namun belum sampai ia berjongkok, Tiao Li Ing sudah keburu menyerangnya dengan jarum-jarum beracunnya. Tampaknya karena merasa jijik, malu dan amat terhina dengan tingkah laku potai Siu Hang Jin tersebut. Tiao Li Ing lalu bermaksud membunuh saja lawannya dengan taburan jarum beracunnya itu. Hei, hei, jangan serang dulu. Wah, wah, bagaimana ini potai Siu Hang Jin berjingkrakan sambil memegangi pantatnya. Otomatis celananya melorot ke bawah. Tempat itu seketika menjadi riuh dengan gelap dan tawa. Benar-benar gila. Orang itu sungguh tidak punya rasa. Malu sama sekali, ahah-ahkah simsiau hiap yang jarang sekali tertawa itu ternyata tak kuasa menahan senyumnya pula. Itulah sebabnya dia disebut potai Siu Hang Jin, si gila yang tak punya malu. Bukankah demikian, lejin hanggi hiap menyahut pula sambil tertawa. Matanya melirik ke arah Pot Cheng Li Lo Jin, ketua aliran bingkau. Pot Cheng Li Lo Jin mendengus, namun tak menjawab. Seluruh perhatian ketua aliran bingkau itu sedang tertuju kepada keponakan muridnya. Tapi sementara itu di pihak lain, Tiao Li Ing menjadi semakin marah dan jijik menghadapi lawannya. Tanpa berani melihat langsung ke arah lawannya dia tiba-tiba menyerang lagi dengan senjata rahasianya. Namun kali ini caranya lain. Dan senjata rahasia yang dipakainya pun juga lain pula. Anggi atau senjata rahasia yang dilontarkan oleh Tiao Li Ing sekarang berwujud pisau kecil-kecil sebesar jari tangan. Jumlahnya tujuh batang. Dilemparkan secara berurutan, susul-menyusul dalam kecepatan tinggi. Hanya saja tenaga yang dipergunakan tidak sama, sehingga kecepatannya pun tidak sama pula. Semuanya menebar seolah-olah mengurung tubuh Pot Pai Siu Hang Jin. Pot Cheng Li Lo Jin terloncat saking kagetnya. Ilmu melempar pisau itu sungguh hebat bukan main, dan rasa-rasanya ia pernah melihat Ker Ker melempar pisau seperti itu. Tapi untuk sesaat ia lupa di mana ia melihatnya. Ternyata tidak cuma Pot Cheng Li Lo Jin yang terkejut menyaksikan Ker gadis itu melemparkan pisaunya. Hanggi Hiap So Tian Hai dan Keh Sim Siu Hiap pun ternyata tidak kalah pula kagetnya. Sebagai seorang datuk-datuk persilatan merekap pun segera mengenali pula kehebatan ilmu melempar pisau tersebut. Dan ternyata keduanya cepat mengenali pula asal usul ilmu melempar pisau yang dasyat tersebut. Sudah sejak beratus-ratus tahun yang lalu hidup semacam legenda atau dongeng di kalangan rakyat, yaitu tentang kehidupan orang-orang sakti yang pernah hidup di negeri mereka. Begitu populernya nama-nama orang sakti itu sehingga meskipun mereka hidup di zaman yang berbeda-beda, nama mereka diungkapkan di dalam sebuah sanjak atau nyanyian rakyat yang sangat terkenal. Menjadi pendekar gagah perkasa. Ada tiga jalan untuk mencapainya. Pertama di atas gunung Hoasan, kedua di tengah gurun Gobi. Dan terakhir di lembah tak berwarna. Walaupun di dalam nyanyian tersebut tak disebutkan nama-nama orang sakti yang bertempat tinggal di tiga tempat itu, namun setiap orang sudah tahu bahwa yang dimaksudkan adalah keluarga Soi beserta anak keturunannya di gunung Hoasan, keluarga Bok Turun Temurun yang bertempat tinggal di tengah-tengah gurun Gobi dan terakhir adalah keturunan keluarga Toi yang berdiam di lembah tak berwarna. Ketiga buah keluarga atau marga itu menjadi tenar pada waktu atau zaman yang berlainan. Namun demikian kemas huran mereka benar-benar membekas dan dicatat di dalam hati setiap orang turun-temurun hingga sekarang. Keluarga Soi menjadi tersohor dan terkenal di mana-mana pada lebih kurang seratus lima puluhan tahun yang lalu, yaitu ketika salah seorang di antara keluarga mereka sekaligus mengalahkan empat orang datuk persilatan yang termashur pada waktu itu. Padahal keempat orang itu sudah dianggap sebagai tokoh besar yang tak terkalahkan di sepanjang zaman, baka, darah pendekar. Itulah pula sebabnya sampai sekarang Hong Gi Hiap Soi Tian Hai yang juga keturunan keluarga Soi sangat dihormati orang karena kesaktiannya. Sedangkan keluarga Bok yang tinggal di tengah-tengah gurun Gobi menjadi buah bibir di seluruh negeri pada zaman yang lebih tua lagi, yaitu pada zaman Chen Kuo atau zaman peperangan antar negara di masa kerajaan Cuau Timur. Pada zaman itu muncullah seorang pendekar besar yang mahir segala macam kepandayan, baik ilmu silat, ilmu perang, ilmu perbintangan, ilmu melempar senjata rahasia, ilmu sastra dan segala macam ilmu kepandayan lainnya. Pendekar itu bermargabok dan digelari orang pendekar serba bisa. Di dalam kemelut peperangan yang melibatkan beberapa negara itu nama pendekar serba bisa sangat tersohor dan ditakuti orang. Kepandayannya yang aneh-aneh di luar jangkauan otak manusia yang hidup pada zaman itu sungguh membuat lawan-lawannya merasa segan dan ngeri menghadapinya. Dan biarpun selama beratus-ratus tahun kemudian tiada seorang pun di antara keturunan keluarga itu yang menonjol, namun nama keluarga tersebut telah terlanjur terpateri di dalam hati sanubari rakyat sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah keluarga Tok. Keluarga Tok hidup di lembah tak berwarna, yaitu sebuah lembah terpencil di kaki pegunungan Kunlunsan yang mahal luas itu. Di dalam lembah yang luas dan penuh rawa-rawa ganas tersebut hidup sebuah keluarga besar bermarga Tok. Begitu besar jumlah mereka sehingga tempat tinggal mereka tak ubahnya dengan sebuah perkampungan penduduk yang luas. Selain berkepandayan sangat tinggi rata-rata mereka mahir membuat racun dan membuat alat-alat pembunuh yang lain, sehingga anak keturunan mereka selalu ditakuti orang di mana-mana. Begitu mahirnya keluarga itu membuat alat-alat pembunuh, hingga orang yang memiliki kesaktian dan kekuatan yang maha besar pun harus berpikir seribu kali untuk berhadapan dengan mereka. Untunglah para anggota keluarga itu sangat suka menyendiri serta tidak suka berkelana atau keluar dari dalam lembah mereka. Demikianlah, ketika Hang Gi Hiap So Tian Hai dan Keh Sim Siow Hiap melihat Ker Ker Tiaw Ling melemparkan pisaunya, mereka segera teringat akan dongeng keluarga bok yang serba pandai itu. Ker Ker melemparkan pisau tersebut tentulah ilmu melempar pisau dari keluarga bok itu. Tapi yang menjadi pertanyaan di dalam hati mereka adalah, dari mana gadis itu memperoleh pelajaran tersebut? Apakah gadis itu telah menjadi anak murid keluarga bok yang sudah beratus-ratus tahun tidak terdengar beritanya itu? Sementara itu ketujuh batang pisau yang dilemparkan oleh Tiaw Ling tadi telah mendekati sasarannya. Lima jengkal dari tubuh Put Pai Siu Hang Jin tiba-tiba terjadi letupan kecil di masing-masing ekor pisau tersebut. Dan selanjutnya pisau-pisau itu seperti berloncatan berganti arah, sementara kecepatannya juga bertambah menjadi berlipat ganda. Put Pai Siu Hang Jin yang sedang berjingkrakan karena celananya melorot turun itu menjadi kaget setengah mati. Sekejap ia menjadi bingung melihat kegemerlapannya sinar pisau yang menyambar ke arah tubuhnya itu. Dengan cepat ia membanting tubuhnya ke belakang. Berlipat Disertai dengan suara kentut yang keras, segumpal kotoran terjatuh dari pantatnya. Blok Baunya jangan ditanya lagi. Dan pantat yang tipis itu persis jatuh, menimpa kotoran itu pula. Ceprot Bangsat, kepara aaaat manusia sinting itu mengumpat dengan hidung cengar-cengir. Namun betapa kagetnya dia tatkala pisau-pisau yang dihindarinya itu masih mengejarnya juga. Di dalam kebingungannya Put Pai Siu Hang Jin berguling ke kiri, sehingga tubuhnya tercebur ke dalam air telaga. Tapi dengan demikian ia bisa terhindar dari keganasan pisau-pisau terbang itu. Aaaah tanpa terasa Hang Gi Hiap, Koh Sim Siu Hiap dan Put Cheng Li Lo Jin berdesah lega bersama-sama. Selanjutnya mereka bertiga mengawasi Tiao Li Ing yang masih sangat muda itu dengan kening berkerut. Mulut mereka berdercak menyaksikan kedasyatan ilmu si gadis yang sangat berbahaya itu. Hei, dimanakah perempuan berkulitular tadi tiba-tiba si gadis yang merasa telah memperoleh kemenangan itu berseru? Tangannya bertolak pinggang. Ah, benar. Dimanakah diatung Hai Nung Jin yang sekarang seperti terbuka matanya melihat kelihayan Tiao Li Ing, tiba-tiba tersentak kaget pula. Dia sudah pergi, dengan halus Hang Gi Hiap So Tian Hai memberi keterangan. Tapi keterangan tersebut tak dipercaya oleh Tiao Li Ing apa. Dia sudah pergi? Huh, bohong. Tentu kalian sembunyikan di dalam perahu bentaknya keras tanpa merasa takut atau hormat sama sekali kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. Merah juga muka pendekar besar itu dibuatnya. Namun dengan kebesaran jiwanya pendekar yang telah kenyang makan asam garam kehidupan itu menahan hatinya. Sekali lagi dengan tenang ia menjawab, Buat apa kami menyembunyikannya? Buat apa? Huh, jangan berlagak bodoh. Tentu saja untuk memiliki keterangan tentang Cheng Leong Ong itu. Apalagi sergap gadis itu dengan suara tetap tinggi. Ternyata Chiu Bui Eh Hang lah yang tak tahan melihat suaminya dibentak-bentak sedemikian rupa. Sambil menggendong anaknya wanita ayu itu milangkah ke depan. Wajahnya yang cantik itu tampak kemerah-merahan. Gadis tak tahu diri. Kau jangan sembelarangan menuduh dan membentak-bentak orang. Kau kira siapa suamiku itu? HMMH, bocah yang tak tahu tingginya langit geramnya marah. Tapi ternyata gadis itu tak menjadi gentar karenanya. Sambil bertolak pinggang ia menyongsong kedatangan Chiu Bui Eh Hang. Memangnya kenapa kalau aku membentak-bentak Hang Gi Hiap So Tian Hai? Kau kira aku ketakutan mendengar namanya? Huh, cuma sebuah nama kosong belaka. Dapat dibayangkan betapa marahnya Chiu Bui Eh Hang mendengar perkataan itu. Sambil melemparkan anak yang digendongnya itu kepada suaminya ia membentak pula. Anak yang tak tahu adat. Kau memang layak untuk diberi pelajaran agar tahu sopan sedikit. Hah, jangan terlalu besar kepala. Lebih baik Hang Gi Hiap saja yang maju. Kau bukan lawanku Tiaw Ling menjawab dengan suara di hidung. Tutup mulutmu Chiu Bui Eh Hang berteriak lalu menyerang. Hang Mui So Tian Hai berusaha mencegah istrinya, tapi tak berhasil. Kedua wanita itu sudah terlanjur berkelahi dengan sengitnya. Chiu Bui Eh Hang yang masih cucu murid Bu Eng Sin Yok Ong, datuk persilatan yang tersohor itu, menyerang lawannya dengan Kim Hang Kun Hoat yang dilandasi dengan tenaga sakti Paihut Sin Kang. Dan ilmu warisan Bu Eng Sin Yok Ong itu menjadi semakin dasyat di tangannya karena ia mengerahkan pula Pek In Ginkangnya. Tiaw Ling masih tetap memainkan ilmu silatnya yang kasar dan buas. Ia tidak peduli lawannya bertangan kosong. Kipasnya yang besar itu menyambar-nyambar dengan ganasnya. Sesekali terdengar teriakannya yang keras dan nyaring. Meskipun ilmu silat Chiu Bui Eh Hang lebih halus dan kurang garang, namun lambat laun ternyata dapat mengatasi ilmu silat Tiaw Ling yang garang dan bengis itu. Tapi hal itu justru sangat menggelisahkan hati Soe Tian Hai. Pendekar sakti itu malah mengkhawatirkan nasib istrinya bila pada suatu saat nanti Tiaw Ling menjadi marah dan mengeluarkan pula senjata-senjata rahasianya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tiaw Ling selanjutnya ternyata sangat mengejutkan pendekar sakti tersebut. Ketika menyadari bahwa dirinya terdesak, gadis itu ternyata tidak mengeluarkan senjata-senjata rahasianya. Sebaliknya gadis itu hanya mengubah kera bersilatnya saja. Namun bentuk ilmu silat si gadis itulah yang justru mengejutkan Hang Gi Hiap Soe Tian Hai. Ilmu silat tersebut jauh berbeda dengan ilmu silat yang buas dan kasar tadi. Ilmu silat yang dikeluarkan oleh gadis itu sekarang amat indah, gagah dan tangkas. Gerakan-gerakannya sangat kuat dan mempesonakan. Sepintas lalu saja Hang Gi Hiap Soe Tian Hai segera mengenalnya. Meskipun tak paham tapi pendekar itu sudah sering melihatnya, karena ilmu silat tersebut adalah ilmu silat andalan aliran Im Yang Kau. Hanya yang sangat mengherankan hatinya, mengapa gadis itu juga bisa memainkan ilmu silat aliran Im Yang Kau pula? Diam-diam Soe Tian Hai menjadi curiga kepada gadis itu. Ilmu silat andalan Im Yang Kau itu tak sembarang diberikan kepada orang lain selain kepada para anggota aliran itu sendiri itu pun dibatasi, yaitu hanya diberikan kepada para anggota yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu mengapa sekarang gadis itu bisa memainkannya juga? Apalagi dilihatnya gadis itu mampu mengerahkan Im Yang Sin Kang, tenaga sakti Im dan Yang, dalam takaran yang mendekati kesempurnaan pula. Bukankah hal itu sangat mengherankan sekali? Seperti yang telah diduga oleh Hong Gi Hiap Soe Tian Hai sebelumnya, istrinya segera ganti terdesak oleh ilmu silat Tiao Li Ing tersebut. Ilmu silat warisan Bu Eng Sin Yok Ong yang hebat itu ternyata tak mampu membendung ilmu silat andalan Im Yang Kau tersebut. Namun seperti yang telah diduganya pula, istrinya segera mengubah juga Kaira bersilatnya. Kali ini istrinya memainkan ilmu silat andalannya pula, yaitu ilmu silat didadari bersedih. Seperti telah diketahui bahwa semua ilmu warisan keluarga Soe itu hanya bisa diberikan dan dipelajari oleh anak keturunan keluarga itu sendiri. Maka dari itu meskipun telah menjadi istri Hong Gi Hiap Soe Tian Hai, Chiu Bu Wee Hang tidak dapat memainkan ilmu silat keluarga Soe yang terkenal itu. Namun demikian wanita Ayu tersebut juga memiliki sebuah ilmu silat yang tak kalah hebatnya pula, yaitu ilmu silat didadari bersedih. Sebuah ilmu silat yang diciptakan oleh Put Cheng Lilo Jin ketika wanita Ayu itu sedang dirundung Dukan Estapa serta putus asa di tempat kediamannya dahulu. Sebenarnya ilmu silat didadara bersedih tersebut diciptakan berdasarkan tingkah laku, gerak gaya dan pengamatan yang dilakukan oleh Put Cheng Lilo Jin terhadap kesedihan Chiu Bu Wee Hang ketika berputus asa dahulu. Oleh karena itu gerakannya atau jurus-jurusnya tampak sangat sederhana dan lamban. Namun dibalik kesederhanaan dan kelambanannya itu ternyata berisi kepekaan yang dalam serta tanggapan yang tinggi terhadap ilmu silat lawan. Bagaimanapun hebat dan dasyatnya serangan Tiao Li Ying, Chiu Bu Wee Hang seperti telah merasa dan mengetahui terlebih dahulu arah serangan itu. Sehingga akibatnya semua serangan Tiao Li Ying selalu gagal serta dapat dipunahkan oleh Chiu Bu Wee Hang. Tapi karena ilmu silat bidadari bersedih itu sifatnya juga hanya bertahan, maka pertempuran itu pun tidak kunjung selesai pula. Dan hal itu benar-benar sangat mengesalkan hati Tiao Li Ying yang garang itu. Gadis yang merasa telah mengerahkan segala kemampuannya itu ternyata belum juga bisa mengalahkan lawannya. Di dalam kemarahannya gadis itu lalu mengeluarkan lagi pisau terbangnya. Pisau terbang yang tadi mampu membuat potai Siu Hang Jin tercebur ke dalam air. Otomatis hati Hang Gi Hiap Soe Tian Hai menjadi tegang. Tanpa terasa kakinya melangkah mendekati pertempuran. Seluruh urat-uratnya menegang. Dengan tangan kiri tetap menggendong anaknya pendekar sakti itu mengerahkan tenaga dalamnya. Sekilas tampak uap tipis mengepul di atas ubun-ubunnya. Uap tipis yang berwarna putih dan merah. Seperti halnya potai Siu Hang Jin tadi, Hang Moi juga tidak akan dapat bertahan bila menghadapi lemparan-lemparan pisau gadis itu. Aku harus, pendekar sakti itu berkata di dalam hatinya. Namun belum juga ia menyelesaikan kata-katanya, gadis itu sudah menggerakkan tangannya. Tiga batang pisau kecil tampak melesat menyerang Siu Bui E Hong. Tiga-tiganya berjajar membentuk segitiga dan semuanya menuju ke arah perut Siu Bui E Hong. Pisau-pisau itu meluncur seperti biasa, seolah-olah tidak menunjukkan keanehan-keanehan. Tapi Hang Gi Hiap Soe Tian Hai yang sangat mengkhawatirkan keselamatan istrinya itu tidak mempercayainya. Tentu ada apa-apa di balik lemparan yang sangat sederhana itu. Oleh karena itu Hang Gi Hiap Soe Tian Hai cepat melompat pula ke depan, siap menolong istrinya. Dan apa yang ditakutkan oleh pendekar sakti itu ternyata benar-benar terjadi. Tiba-tiba terjadi letupan kecil di masing-masing pisau tersebut, dan selanjutnya pisau tersebut terbelah menjadi dua bagian. Masing-masing meluncur ke arah yang berbeda, sehingga gerakannya menyerupai bunga terata yang sedang mekar. Indah dan mentakjubkan gerakannya namun juga sangat berbahaya serta mematikan. Jarak antara Tiao Li Ing dan Tsu Bui E Hang hanya empat atau lima langkah saja, maka tidaklah mengherankan kalau wanita Ayu itu sangat terkejut melihat serangan pisau yang amat mendadak tersebut. Apalagi ketika pisau tersebut terbelah dan memencar menjadi enam bagian, sehingga pisau-pisau itu seperti mengurungnya dari segala jurusan. Selakat Tsu Bui E Hang menjerit di dalam hati, lalu mengibaskan kedua buah lengan bajunya yang lebar ke depan untuk menangkis pisau-pisau tersebut. Ting. Teing. Teing. Lima buah pisau berhasil ditangkisnya. Tapi sebuah di antaranya ternyata mampu menerobos di sela-sela lengan bajunya dan meluncur ke arah dadanya. Tak ada kesempatan untuk mengelak lagi. Namun di dalam keadaan yang gawat tersebut tiba-tiba Tsu Bui E Hang merasa tubuhnya didorong orang ke samping, sehingga pisau yang sedianya akan merenggut nyawanya itu luput mengenai dirinya. Dan ketika ia kembali berdiri tegak, dilihatnya suaminya telah berada di sisinya. Kau tidak apa-apa, bukan Hang Gi Hiap So Tian Hai bertanya penuh perhatian. Anak yang berada di dalam pelukannya tersenyum gembira melihat ibunya. Ti, tidak, Koko. Terima kasih, Tsu Bui E Hang menjadi gagap, karena belum hilang rasa terkejutnya. Sudahlah. Tidak usah kita layani perempuan muda itu, So Tian Hai berkata lagi. Tapi, dia? Sudahlah. Tak ada salahnya kita mengalah kepadanya, bukan? Lihatlah anakmu ini. Dia eminta digendong lagi oleh ibunya. Ba, baiklah. Hai ke, Tsu Bui E Hang menghelana pas saya menerima kembali anaknya. Hai hai hai, ternyata So Tai Hiap yang tersohor itu tak sampai hati juga melihat kematian istrinya. Dan sekarang tampaknya ingin menggantikan kedudukan istrinya untuk melawanku, tiba-tiba Tiao Li In berseru dengan pengahnya. Hai ke, dia, menghinamu Tsu Bui E Hang yang sudah melangkah mundur itu tiba-tiba berhenti dan siap untuk melabrak Tiao Li In kembali. Hang moi, tenanglah. Biarlah aku saja yang menghadapinya. Kau jangan terpancing oleh mulutnya yang tajam itu. Nah, bawalah anak kita ini ke pinggir. Dengan hati berat terpaksa Tsu Bui E Hang menuruti perintah suaminya. Matanya tampak berkilat-kilat menahan marah. Sebaliknya Tiao Li In yang selalu merasa memperoleh kemenangan itu semakin menjadi sombong dan bongah. Dengan sangat berani ia berdiri menghadapi Hang Gi Hiap So Tian Hai. Bagaimana, So Tai Hiap? Apakah sekarang So Tai Hiap sudah mau menyerahkan perempuan berbaju kulitular itu tanyanya sambil menimang-nimang sebuah benda bulat sebesar telur penyu di tangannya. Sekejap So Tian Hai merasa terkejut melihat benda tersebut. Benda bulat itu mengingatkannya kepada peluru Giok Bin Tok Ong yang bisa meledakan bukit itu. Tapi setelah ia meneliti pula beberapa saat lamanya, hatinya menjadi tenang kembali. Benda bulat tersebut berbeda dengan peluru Giok Bin Tok Ong. Benda yang dipegang Tiao Li In itu agak kecil dan bentuknya sedikit lonjong, oval. Namun karena ia tak bisa menduga apa kegunaannya, maka ia juga tidak berani meremahkannya. Siapa tahu benda itu juga tidak kalah berbahayanya daripada peluru Giok Bin Tok Ong itu. Nona, kau jangan menuduh orang secara sembarangan. Perempuan muda itu benar-benar telah pergi. Kami tidak menyembunyikannya, So Tian Hai masih berusaha menahan hatinya. Tetapi Tiao Li In mencibirkan bibirnya. Huh dengusnya. Tangannya berhenti menimang benda bulat itu. Urat-uratnya menegang, jari-jarinya menggenggam merat benda tersebut. Kalau begitu aku yang rendah ingin meminta pelajaran kepada Hong Gi Hiap So Tian Hai yang tersohor sambungnya dengan nada menantang. Eh, Nona nanti dulu. HMMH. Lihat serangan. Gadis itu tidak memberi kesempatan lagi kepada Hong Gi Hiap untuk memberi keterangan. Benda bulat itu ia pindahkan ke tangan kiri, kemudian dengan tangan kanannya ia menghantam dada lawannya. Seperti pemain sulap saja tangan itu telah menggenggam sebuah kipas baja, senjata khususnya. Hong Gi Hiap So Tian Hai masih berusaha menghindari pertempuran, tapi mendadak kipas yang terarah ke dadanya itu terbuka, dan dari dalamnya melesat jarum-jarum kecil ke arah wajahnya. Maka tiada pilihan lagi selain menangkis dan meruntuhkannya dengan ujung lengan bajunya yang lebar. Setelah itu jari-jari tangan pendekar sakti itu menyambar ke depan untuk merampas kipas lawannya. Tapi Te Auli Ing telah lebih dulu menariknya ke belakang, kemudian menutup lembaran kipas tersebut dan menotokkan ujungnya ke depan, ke arah pergelangan tangan So Tian Hai yang datang. Berbareng dengan itu dari dalam kipas itu melesat lagi belasan batang jarum halus. Diam-diam Hong Gi Hiap terkejut juga. Usia gadis itu masih sangat muda, namun ternyata kepandainya benar-benar hebat. Sama sekali ia tidak diberi kesempatan untuk mundur atau menghindari pertempuran. Serangannya datang beruntun bagaikan ombak yang bergulung-gulung memecah karang. Tak heran kalau sikapnya sedemikian berani dan pongahnya. Kepandainya memang luar biasa. Apalagi bila dibandingkan dengan usianya yang masih sangat muda, So Tian Hai membatin. Mungkin, lebih lihai daripada So Lian Chu. H-M-M-M-M-M, pendekar sakti itu menarik napas panjang. Diam-diam dia membandingkan gadis tersebut dengan puterinya sendiri, yang dalam beberapa tahun ini telah menghilang entah kemana. Sebelum kawin dengan Chu Bui E-Hong, So Tian Hai memang seorang duna muda yang telah beranak satu. Dan sekarang anaknya itu telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang amat cantik seperti mendiang ibunya. Hanya sayang sekali ketika masih kecil puterinya tersebut mendapat musibah sehingga tangan kirinya putus sebatas siku. Karena angan-angannya melayang kemana-mana, maka perlawanan Hong Gi Hiap So Tian Hai menjadi agak kendor. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila Tia Wuli Ing semakin banyak memperoleh kesempatan untuk menyerang dan mendesaknya. Dan hal itu menimbulkan kesalah sangkaan di dalam hati gadis tersebut. Tia Wuli Ing. Mengira kalau kepandaian So Tian Hai ternyata tidaklah sehebat yang dibicarakan orang. Dan gadis tersebut menjadi semakin pengah karenanya. Nah, So Tai Hiap, bagaimana? Apakah So Tai Hiap masih juga tidak mau mengatakan di mana perempuan itu berada? Atau tetap kita teruskan pertempuran ini sampai, seorang pendekar besar seperti So Tai Hiap kehilangan muka karena dikalahkan oleh seorang gadis muda tak dikenal seperti saya ini? Heh! Ah So Tian Hai tergagap kaget seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Ejekan gadis itu telah menyadarkan dirinya bahwa ia sedang bertempur dengan seseorang. Sambil mengelak ke sana kemari pendekar sakti itu mengurut dadanya. Ia benar-benar menyayangkan sikap gadis muda yang amat lihai itu. Sikap yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Timbulah niatnya untuk memberi pelajaran kepada gadis congkak itu. Sementara itu para penonton menjadi heran menyaksikan Hang Gi Hiap So Tian Hai yang tersohor itu mundur dan mengelak terus dari serangan gadis muda tersebut. Keh Sim Siow Hiap dan Put Cheng Lilo Jin yang tahu bagaimana dasyatnya ilmu kepandaian Hang Gi Hiap So Tian Hai menjadi heran dibuatnya. Namun rasa heran mereka tersebut segera lenyap begitu melihat So Tian Hai tiba-tiba mulai membuka serangan. Bagaikan seekor banteng jinak yang tiba-tiba diganggu orang, pendekar itu menerjang Tiao Li'ing dengan hebatnya. Mantel hitam yang semula menutup hampir seluruh tubuhnya itu tampak menyabet ke depan, seolah-olah hendak menggulung atau menjaring badan lawannya. Terdengar suara angin bersiutan seperti hembusan badai yang mendadak bertiup dengan kencangnya. Tiao Li'ing terkejut bukan buatan. Belum juga mantel So Tian Hai itu tiba, tubuhnya seakan-akan sudah digulung oleh pusaran angin yang dasyat. Seketika dadanya menjadi sesak dan sulit untuk bernapas. Namun di lain saat ia segera menjadi sadar bahwa dirinya berada di dalam bahaya. Maka dengan amat tergesa-gesa dia mengerahkan seluruh sin kangnya untuk bertahan kemudian meliukan pinggangnya ke belakang, sehingga sambaran mantel So Tian Hai itu lewat di depan hidungnya. Setelah itu dengan tidak kalah garangnya ia melompat ke atas untuk balas menyerang musuhnya dengan kipas bajanya. Tapi So Tian Hai segera berputar dengan cepat pula. Sekilas terlihat kepulan asap tipis berwarna merah di atas kepalanya, dan lagi-lagi mantel pusakannya menyambar ke atas, menyongsong kedatangan kipas Tiao Li'ing. Sekali lagi Tiao Li'ing terkesiap. Sama sekali gadis itu tak menyangka kalau lawannya bisa bergerak sedemikian cepatnya. Apalagi dengan tenaga yang luar biasa dasyatnya seperti itu. Tidak ada jalan lain baginya selain membentur mantel pusaka tersebut dengan seluruh kekuatannya pula. Namun demikian sambil membenturkan kekuatannya ia melemparkan benda bulat yang dipegangnya itu ke arah lawan. Di Ekoas. Ta-a-a-as. Tubuh Tiao Li'ing yang berada di udara itu tiba-tiba terlempar ke samping dengan kuatnya. Tapi berbareng dengan itu pula benda bulat yang dilontarkannya tadi meletusnya ring, dan jaraknya hanya beberapa jengkal dari muka Soe Tian Hai. Puluhan jarum kecil-kecil berhamburan keluar disertai asap hitam yang tebal. Dan semuanya itu seakan-akan mengurung hanggi hiap Soe Tian Hai. Sejak semula pendekar sakti itu telah berhati-hati dan bersiap siaga menghadapi benda bulat yang belum pernah dilihatnya itu. Namun demikian ketika benda itu dilemparkan Tiao Li'ing dan meletus di depan hidungnya, sekejap ia menjadi kaget juga. Untunglah ia cepat menyadari bahaya itu dan berputar lagi dengan cepatnya sehingga mantelnya yang lebar itu segera melilit dan membungkus seluruh badannya. Cus! 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 Blok! Blok! Puluhan jarum kecil-kecil itu berjatuhan ketika mengenai mantel pusaka tersebut, sementara yang meluncur ke arah kepala segera bersarang dan bergantungan di dalam gumpalan rambut Soe Tian Hai yang gemuk. Tak sebuah pun di antara jarum-jarum tersebut yang berhasil mengenai kulit dan daging Hang Gi Hiap Soe Tian Hai. Hanya kepulan asap hitam sajalah yang sempat tersedot oleh pendekar itu. Itu pun juga cuma sedikit pula. Namun asap yang cuma sedikit itu ternyata telah membuat pening kepala Soe Tian Hai. Sekejap pendekar sakti itu berdiri bergoyang-goyang di atas kakinya. Tapi tak seorang pun mengetahuinya, karena pada saat itu perahu besar tersebut juga bergoyang pula dengan kerasnya. Dan bersamaan waktunya dengan goncangan tersebut, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat naik ke atas perahu itu untuk menangkap tubuh Tia Wuli Ing yang hampir jatuh terbanting ke geladak perahu itu. Bayangan tersebut melesat ke samping Tung Hai Nung Jain dan menurunkan tubuh Tia Wuli Ing di sana. Ingin, berdiri sajalah kau di dekat paman Tung Hai Nung Jain. Biarlah aku saja yang menghadapi orang itu, ucap bayangan yang tidak lain ternyata seorang pemuda tampan itu kepada Tia Wuli Ing Kiatsu Tung Hai Nung Jain berdesah. Pemuda tampan yang usianya tidak terpaut banyak dengan Tia Wuli Ing itu tersenyum. Sikapnya ternyata juga tidak jauh berbeda dengan Tia Wuli Ing angkuh dan congkak. Malah, dari sorot matanya dapat ditebak bahwa pemuda itu lebih bengis dan ganas daripada adiknya. Tia Wuli Ing cepat menahan lengan kakaknya. Wajahnya kelihatan pucat sekali, karena terluka dalam akibat benturan tadi. Koko, hati-hati. Dia adalah Hong Gi Hiap So Tian Hai katanya memperingatkan kakaknya. Suaranya gemetar seperti sedang menahan perasaan sakit. Tia Wuli Ing itu tersentak kaget, lalu menoleh dengan cepat ke arah Hong Gi Hiap So Tian Hai. Pendekar sakti itu tampak berdiri tegak menghadapi mereka. Namun pemuda itu menjadi heran ketika melihat pendekar yang tersohor itu beberapa kali memejamkan matanya serta mengibas-ngibaskan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Koko, Ceng Leongong itu ada padanya. Mintalah, mumpung dia belum bisa membebaskan diri dari pengaruh asap Hong Leong Hiyo yang kutaburkan tadi Tia Wuli Ing berkata lagi. Lalu diceritakannya juga tentang keadaan tuwilan tadi. Asap Hong Leong Hiyo, asap penakluk naga Tia Wukiatsu berdasah gembira. Ya, tapi hati-hati. Ternyata kesaktiannya benar-benar hebat sekali. Tetapi Tia Wukiatsu mendengus, seolah-olah meremahkan peringatan adiknya. Aku tak percaya. Kau belum melihat, macam apa kakakmu itu sekarang? Lihatlah baik-baik. Akan kutak lukan pendekar yang diagung-agungkan orang itu katanya mantap seraya mengeluarkan kipas bajanya. Pemuda itu lalu maju ke depan. So, taiyap. Kau telah melukai adikku, maka aku pun akan meminta pelajaran darimu pula tantangnya dengan suara keras. So, Tianhe tampak memejamkan matanya kembali, kemudian memandang Tia Wukiatsu dengan tajamnya. HMM, nanti dulu. Kau siapa? Apakah kau juga putra Tung Hai Tia Woi dari Laut Tante Imur? Benar. Nanti dulu. Aku tidak bermaksud melukai adikmu itu. Dialah yang mendesak aku. Aku telah berusaha mencegahnya tadi. Tapi dia tak mau mendengar perkataanku. Kau jangan ikut-ikutan melawan aku. Lebih baik kau pikirkan lukanya itu. HMM, apakah dengan demikian So, taiyap hendak menyerahkan perempuan berbaju kulitular itu kepada kami Tia Wukiatsu mendesak? Hanggi Hiap So, Tianhe menjadi merah mukanya. Sambil menggeram pendekar itu menatap wajah Tia Wukiatsu. Kalian berdua memang terlalu sombong dan keras kepala. Sama sekali tidak mau menghargai orang lain. Sudah ku katakan bahwa wanita muda itu telah pergi, kalian tidak mau percaya juga. Tampaknya kalian ini memang ingin mencari gara-gara. Tanda petik. Tia Wukiatsu tertawa panjang. Nadanya sangat menyakitkan hati. Haha, kau lah yang sombong dan keras kepala. Kenapa tidak kau katakan juga di mana perempuan itu berada? Kau kira cuma engkau saja yang berhak memiliki Cheng Leong Ong itu. HMM Hwang Gi Hiap So, Tianhe mendengus. Ternyata habis juga kesabaran pendekar sakti itu. Wajahnya menjadi merah. Tapi dengan demikian pengaruh. Asap hitam yang diisapnya tadi justru semakin menjadi-jadi malah. Matanya terasa berkunang-kunang, sehingga tubuhnya yang tinggi besar itu tampak bergoyang-goyang mau jatuh. Namun pendekar sakti itu bertahan sekuat tenaga. Kurang ajar. Asap hitam itu mengandung racun, umpatnya di dalam hati. Keadaan Hong Gi Hiap So Tianhe tersebut tak luput dari pengamatan ke Sim Siow Hiap. Pendekar dari Pulau Mengtu itu memandang dengan curiga. Saudara So Ada Apa tanyanya perlahan. Terima kasih telah menonton!